15. baik sekali pemain dari buat guna saya ini dibayang-bayang oleh pemain FC-BC tampaknya bisa menjobol pertahanan tengah dari pemain FC-BC ini umpan langsung ke sini ya baik sekali dari cuper FC-BC ini tandaan bertunjuk kita terjadi gol 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 halo sobat Mayamix channel jangan lupa ya like comment dan subscribe terima kasih oke sahabat maya mix channel jangan lupa like, komen, dan subscribe ya terima kasih oh iya tak taknya reporter kita sangat terlena oleh godaan-godaan yang di sebelah ini dia tim dari Tunasai U13 akan berpanding dengan tim PSPC Cukuh Sudang dengan adanya pertandingan persahabatan ini semoga kita terjalin seluruh orang terjalin kekeluargaan dan juga memperbanyak saudara ini dia pemain di menit yang awal-awal ini bisa menguasai tampaknya tim usia 13 ini bermain dengan sangat tenang dan terjadi suatu pelanggaran kecil dilakukan oleh tim Tunasai umpan langsung ke depan disana ada nomor pembung pembung saudara yang sangat keras namun bisa di hadang dihajar langsung oleh tendang lagi baik sekali iya tendangan sudah dilakukan dari Tunasai pelabung tinggi ke wilayah lawan dari pemain PSPC baik sekali disitu ada pemain Tunasai masih menangani bola bersama dengan rekannya disitu Tunasai masih dibayang-bayang oleh PSPC baik sekali disitu PSPC mengambil bola tendang langsung rekannya ke tengah disitu baik sekali pemain tengah dari PSPC ini apakah mampu iya tampaknya masih kerjasama umpan lagi ke tengah di tengah ada siapa baik sekali oleh Tunasai apa yang terjadi disitu ada sedikit berhubung bola baik sekali masih dibuasai oleh Tunasai kembali lagi ke pemain Tunasai disitu masih berhubung lagi oh ternyata dengan tenangnya kipar dari PSPC ini baik sekali nomor punggung 99 dari Tunasai pemain back dia masuk ke anak-anak bola kembali lagi dia kuasa umpan lagi kerekannya disitu nomor punggung 16 umpan lagi ke saya bola nomor punggung 7 namun tampaknya dihadang oleh pihak dari PSPC ini oke masih berhubung bola nomor punggung 7 dengan nomor punggung 59 iya tendang langsung aja ke situ dan terjadi lemparan ke dalam untuk Tunasai tampaknya tendang langsung bolanya masih melebar ke samping 12 pokoknya sama dengan nomor punggung 7 nomor punggung 7 yang bayang oleh dua pemain dari PSPC ini umpan lagi tapi sayangnya di halo langsung oleh pemain PSPC datang itu penampung nomor 12 12 terakhir disitu ada nomor punggung 7 baik sekali lari yang saat cepat apa yang terjadi tampaknya dihadang langsung oleh pihak dari PSPC Cikugur ini PSPC masih memasuki bola baik sekali bukan bola terjadi keluar langsung tampaknya dibandung langsung oleh pihak dari pemain PSPC ini tendangan terjadi disitu masih berhubung bola antara pemain PSPC dengan pemain Tunasai pemain Tunasai ini sangat semangat sekali untuk memperhubungkan bola tampaknya disitu ada suatu senggol menyenggot terjadi lagi dikuasai oleh pemain Tunasai nomor punggung 12 tampaknya dihadang langsung oleh nomor punggung 56 dari PSPC ini dan apa yang terjadi tendangan langsung dilakukan oleh punggung nomor 12 ini dia baik sekali dari pemain Tunasai ini bisa menguasai bola dan mengambil bola dan terjadi suatu pelanggaran kecil baik sekali tendangan akan dilakukan nomor punggung 12 terus apa yang terjadi disana baik baik sekali tendangan yang sangat spektabule namun namun iya baik sekali siapa kayak yang akan mengepupul baik sekali iya saltonya tampaknya tiba disini ada nomor 99 dari pihak Tunasai kerjasama dengan nomor nomor 57 kembali ke nomor 15 baik sekali pemain dari pihak Tunasai ini dibayang oleh pemain PSPC tampaknya bisa mencobol pertahanan tengah dari pemain PSPC ini umpan langsung betala baik sekali dari super PSPC ini kendangan bertunggu kita terjadi gol 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 iya tampaknya lu air kalau waktu telah dopunyinkan istirahat Bobak Pertapa di U 13 ini iya player kembali ke lapangan pendudukan sebentar masih dua kosong untuk Tunasai kembali ke lapangan masih dikasih oleh Tunasai Tunasai kerjasama dengan rekannya kembali strategi dilakukan penyerangan dari sayap kanan ini dia sayap kanan dari Tunasai nomor 024 melari ke tengah kerjasama dengan rekannya disana ada siapa? tampaknya kurang mampu pemain PSPC ini dengan tenangnya mengambil bola, mengjuring bola hukupan rekannya disitu tampaknya kurang komunikasi kerjasama saudara Jarwo baik sekali, disitu ada rakannya kembali lagi ke sayap kanan nomor 07 ini dia masih melihat rekannya disana ada siapa? dan terjadi suatu handsball oke, tenang langsung disana ada siapa? baik sekali, tampaknya bola tidak bisa dimanfaatkan dengan baik dan terjadi suatu senyum baik oke, terjadi benturan dan apakah akan dimanfaatkan dengan sundulan-sundulan yang indah dan bisa menghasilkan suatu gol-gol yang cantik baik sekali, tentangan yang dilakukan oleh Tunasai ini namun digandung langsung oleh PSPC dan terjadi suatu pelanggaran karena kakinya terlalu iya, masih mudah-mudahan terjadi disitu nomor 07 ini baik sekali serangan kembali dilepaskan oleh PSPC oh iya PSPC pemain 6.10 masih melihat-lihat rekannya disana kembali lagi ke belakang nampaknya diambil alih oleh pemain Tunasai ini nomor 012 ini sangat baik sekali walaupun dikacal dia masih bisa melewati oke back dari PSPC ini bisa menyerang oke umpan lagi masih udah kakinin lagi disitu terjadi Tunasai ini kerjasama dengan rekannya nomor 047 kembali ke pemain tengah dari Tunasai kembali lagi ke belakang masih memainkan bolanya dengan tenang tenang langsung tampaknya dari PSPC ini bisa menghalo disitu ada saudara Jarwo Jarwo kembali lagi masih iya oke baik sekali bola masih melambung tinggi disitu ada siapa baik sekali Jarwo masih menghasilkan bola dan apa yang terjadi oke masih berhubung lagi PSPC ini sangat keda dan sangat bersemangat oke tendangan langsung ke depan ada si tracker siapa lagi berada sundung dan terjadi ada yang jatuh bangun jatuh bangun baik sekali disitu ada pemain PSPC ini baik sekali nomor 010 ini tapi tidak bisa menerobos pertahanan dari Tunasai kembali nomor 012 Jarwo baik sekali di depan ada rekannya disitu ada nomor 24 saudara rangka nama yang terjadi tendangannya ke pemanfaatan yang kurang baik dari Ramdan ini disana ada Tunasai pemain yang saling jalan terjadi suatu pelanggaran apakah penalti ataupun pelanggaran di luar penalti kita lihat saja Ramdan atau siapa oh iya amat amat iya ambil sekolah amat iya terus baik sekali perkenalan yang kurang akurat udah dua kali tampaknya itu kesempatan yang sangat 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 menentukan iya iya apa yang terjadi instruksi dari pelatih Tunasai U13 ini Bapak Cuandi iya wis ping telu berarti balik di Bakaloa Dagang Dawud wis wis dagang Dawud ping telu lima cing di penalti iya kita kembali ke lapangan disitu masih Tunasai baik sekali dari back Tunasai ini masih dibayang-bayang oleh fans-fansi fans-fansi kembali menyerang ke Tunasai baik sekali nomor punggung 10 ini tampaknya kurang kontrol dari pemain SBC ini bola melambung tinggi di sebelum baik sekali disitu ada siapa tendangan naik tampaknya masih dibentung oleh pemain PSBC yang sangat tujuh apa yang terjadi bagus bagus sekali disitu disitu ada sejar gol 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 tampaknya tampaknya ini dia caro pemain yang mempunyai seki di atas rata-rata dan juga ganteng tidak sombong rajin menabung iya tampaknya ada angin segar di tim Tunasai karena kedudukan sementara masih 3-0 untuk Tunasai iya tendang langsung apa yang terjadi gol 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 untuk yang keempat kalinya nomor punggung 12 ini dari Tunasai sangat 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 bisa memperhitungkan iya ada si gugur ini ayo semangat tunjukkan semangat kalian karena ini adalah pertandingan persahabatan untuk menambah ilmu menambah setil iya saudara carwa umpan lagi kerekatnya nomor 7 masih bisa membalikan badan untuk mengambil bola baik sekali disitu larinya dengan sangat cepat tapi dibayang bayang saya sama dengan kerekatnya nomor punggung 7 sayap kanan dari Tunasai ini apakah mampu untuk menawan bola apakah bola itu bisa langsung apa yang terjadi disitu terjadi lagi jauh iya tambangnya luit panjang telah dibunyikan itu tambangnya permainan terakhir di babak yang kedua ini silahkan kepadaku untuk saling bersalamat terakhir